Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tal ini sebabkan jatuh dua korban. Satu terhujam di dada, satu lainnya di perutnya. Terima kasih. Terima kasih. Di mana sekarang rumah sakit? Di rumah sakit. Mendapat laporan polisi menangani, usai korban dilarikan ke rumah sakit serta dilakukan penyelidikan. Tak sampai 24 jam, identitas dan keberadaan para pelaku terdeteksi. Reskrim gabungan Jatangras Polres Tabes Makasa dan Resmopo Sekpanahukang pun langsung bergerak, menangkap para pebundal yang meresahkan. Saksi dan korban ungkap pelaku berjumlah belasan. Tim gabungan mengejar sasaran ke tempat biasa mereka nongkrong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa kau lari? Jangan, 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 jangan. Belum, belum. Berapa orang kamu nyaran tadi? Belum, ini berapa orang. Apa kau bawa? Dia bawa ke sini. Ya, bawa ke sini. Ya, terus kau ke sana sama-sama. Kenapa? Apa tak bilang? Kau diajak ke sana, itu apa? 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 Kau datang ikut bantu, ikut serta bantu begitu? Ya. Kejar-kejaran sempat terjadi. Tim menyebar, memburu, hingga para pelaku tertangkap satu per satu. vue baptized! Siapa? Bawa banyak orang. Siapa yang men족it? Siapa yang Cen? Siapa yang buat musul? Eh, ini orang yang memburu 20, Para pelaku penyergapan ini masih berusia berasal. Mulai 15 hingga 19. Berdiri, berdiri, berdiri. Nekat lari dan bersembunyi, para target tidak batu. Dikumpulkan di lokasi begundal remaja ini akui. Memang bersama-sama merencanakan dan mengeksekusi penyerangan. Alasannya saling tak terima dan balas gedam antara kelompok penyerangan. Dari pendalaman penangkapan, 7 orang ditahan. Ketujuhnya merupakan penganiaya, juga pelaku pembusuran. Dan sebagai ganjarannya, 7 pelaku ini terancam 9 tahun penjara. Menangkap para pelaku dan memburu lainnya, polisi juga menyita senjata tajam dalam aksi ini. Menulis kejadian dapat kami sampaikan bahwa berawal Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 18.30, para pelaku berteman, bersekitar sekitar 10 orang berkumpul di rumah, di Jalan Tua Denjiga, di Kecamatan Kota Manggara, Makassar, untuk membicarakan rencana membalas gedam terhadap rencana anak-anak yang pernah menyerang mereka. Sehingga mereka mengumpulkan para, mengumpulkan sajamnya, mengumpulkan badi, dan juga pada usul. Setelah itu mereka bergerak, bergerak toling ke kota, Makassar. Dan mereka bergerak masuk ke wilayah Pelurahan Panaikan, masuk ke wilayah Jalan Kesadaran. Setelah Jalan Kesadaran, mereka menemukan sekelompok remaja juga yang menekan kendaraan. Setelah itu, mereka salah satu menahan, menendang motornya yang terjatuh. Begitu terjatuh, langsunglah dilakukan pemukulan secara berame-rame. Bahkan sempat mereka melakukan pengusuran. Inilah yang menjadi korban pelaku pertama digusur pada bagian dada. Setelah sekelompok ini melakukan pengusuran, mereka bergerak kembali, bergerak kembali ke Jalan. Kurib semua harga, tepatnya di warung nasi kuning. Di sana juga sekelompok ini melakukan lagi penyerangan, melakukan pengusuran. Di sana juga terdapat satu korban yang terkena pada perut saat itu juga. Nah, itu langsung mereka lari.